Intro Entah harus memulai dari mana cerita ini? Yang jelas Kejadian ini Nyata adanya dan cukup menyiksaku Kejadian ini terjadi Beberapa tahun yang lalu Saat itu Aku mempunyai usaha Ya warung kecer kecilan lah Ketika awal buka warung itu Warungku sangat ramai dengan pembeli Bahkan sudah ada yang engganan Satu Dua Empat bulan Berjalan Semuanya Terasa sangat lancar Bahkan Masukanku Sudah lumayan Dari hasil jualan kurang lebih 4 bulan Aku sudah bisa memberi motor Sampai Bulan ke-6 aku berjualan Tiba-tiba saja Kondisi warung Jadi sepi Sangat Drastis Drastis Pemasukanku Turun Bahkan bisa dibilang Sulit pembeli Aku pikir ini hanya berjalan Berjalan sehari dua hari Seminggu berjalan Kondisinya malah makin buruk Aku mulai berpikir yang aneh-aneh Sepertinya ada yang Iseng Jayo Akhirnya Aku coba minta bantuan Ada temanku Yang katanya ahli spiritual Ya kalau dibilang Dukun sih Mungkin ya Kita sebut saja dia Abah itu Aku ceritakan Apa yang ku alami pada Bah itu Bah itu mulai menerawang Dan dia bilang Wah Ada yang ngirim Agar Usahaku Tidak berjalan lancar katanya Melihat kondisinya Aku percaya Karena Aneh Sangat drastis Dan Tiba-tiba Seakan Warungku ini Tidak terlihat oleh orang-orang Abah itu Coba membantuku Dia memberikanku Sebuah benda Yang Katanya bisa Merindungiku dari Sihir Dia memberiku sebuah Cincin Yang katanya ada isinya Ada hodamnya Untuk menjagaku Aku menerimanya Dan Membayar maharanya Waktu pun berlalu Entah kebetulan Efeknya langsung terasa Beberapa hari kemudian Setelah aku diberikan cincin itu Warungku kembali ada pembeli Semakin yakin Bahwa apa yang Abah itu bilang Itu benar Beberapa minggu kemudian Aku merasakan hal yang lain Bukan di warungku Kali ini Tapi di tubuhku Aku merasa Pegal Mual Pusing Semua terasa olehku Aku coba berobat ke dokter Dokter bilang Kondisi fisiku sehat Apalagi sini Di tengah jalan Aku bertemu temanku Saat dia bertemu denganku Dia melihatku Dan dia bilang merinding Wah Dia berkata padaku Aku ketempelan Aku mengajak temanku ini Datang ke rumah Yang juga warungku itu Dia cukup sensitif Dengan hal-hal seperti ini Ya orang bilang Indigo lah Dia bilang dia melihat Banyak sekali Yang ada di tempatku itu Ada sosok besar hitam Sosok perempuan Dan lain-lain Dan yang menempel padaku ini Katanya Bentuknya menyeramkan Dia bilang padaku Besok akan dibantu Singkat cerita Kesokan harinya temanku ini datang Dan dia membawakanku sesuatu Dia memberikanku sebuah kalung Dengan bandul Yang Berwarna kemasan Entah kuningan Apapun itu Dan dia bilang Pakai ini Dan dia menjanjikanku Sakitnya akan hilang Aku coba memakainya Dan terberapa lama Iya Efeknya terasa lagi Sakit yang ada di tubuhku Perlahan Mulai hilang Wah Oke juga nih Akhirnya aku pun memakai Kalung itu Setiap hari Entah sugesti atau apa Yang jelas Ini Ini terasa Membuatku lebih baik Hingga sampailah satu malam Tiba-tiba Ketika aku sedang tertidur Aku terbangun karena mendengar sesuatu yang Sangat aneh Seperti ada satu benda jatuh di atap rumahku Sangat keras Namun suara itu hanya terdengar satu kali lalu tidak ada lagi Mungkin binatang kali Aku coba tertidur lagi Tiba-tiba Terdengar suara geraman di telinga aku Membuat aku terbangun Dan ketika aku bangun Di pojok kamarku aku melihat Ada seseorang Berdiri memakai baju jawara Pangsi serba hitam Ikat kepala Dengan rambut yang gondrong dan Berjangkut Hitam Menatapku dengan penuh amarah Aku langsung membalikkan wajahku Dan ketika aku lihat lagi sosok itu sudah hilang Dan tiba-tiba Aku meliri ke sebelah kiri Itu apa Terlihat sebuah bola mata yang sangat besar Iya Bola matanya besar Mengintip dari Celah-celah tembok di kamarku Bola mata hitam Terus melihatku dan Sekujur tubuhnya penuh dengan bulu Bulu yang terlihat tajam seperti sabu ijuk Terdengar suara geraman dari Dari apa yang kulihat itu Dan tiba-tiba saja Tubuhku terpelanting jatuh dari tempat tidur Seakan ada yang mendorongku sangat keras Tentu dengar suara geraman lagi yang menggema di kamarku itu Kini tubuhku terasa sangat sakit Pegal Dibelikan punggungku kaki Hingga berdiri pun aku tak bisa Kepalaku sangat pusing Dan Aku kejamkan mata hingga Membuat pandanganku semakin gelap-gelap Dan Aku seakan terbawa di alam mimpi Ketika itu aku melihat Banyak sekali sosok kuntilanak Dengan berbagai macam bentuk Dan salah satunya aku lihat Ada satu kuntilanak yang sangat besar Tinggi Dan wajahnya terlihat seperti leak Tidak hanya menjulur panjang Aku tidak kuat Aku tidak kuat Aku tidak kuat Tidak kuat Saat itu aku pun terbangun Kondisi sudah pagi Baikku sakit semua ketika bangun Singkat cerita Siang harinya Ketika aku menjaga warung Ada seorang pembeli Aku mengenanya Sebut saja dia Pak Haji Ustaz Di daerah tempatku Dia lihat kondisiku Dan merasa curiga Dengan apa yang ku rasakan Aku pun ceritakan Pada beliau Apa yang ku alami Mungkin itu ada pengaruhnya Dari hodam Yang ada di cincin Atau di kalung Entah mungkin Berbentrokan Ataupun Malah membuka Mengundang yang lain Untuk datang Bentuknya memang proteksi Namun Yang seperti itu Mungkin tidak mengenal lawan Dan kawan Sehingga menemukan efek Yang buruk pada badanku Pak Haji itu pun Coba Menetralisi Memintaku untuk Mencabut Membuka Benda-benda itu Dan coba Menerapiku Dengan Doa hikmah Tanpa alat-alat Yang lain-lain Syukurlah Saat itu aku merasa Lebih Lebih lega Dan Lebih tenang Dia memberiku Air putih Yang sudah didoakan Dan memintaku Meminumnya Dia menyarankanku Untuk mengembalikan Benda-benda tersebut Ya jika tidak Dikembalikan pun Ya Dibuang saja Jika banyakmu Dorotnya Buat apa Percayalah Pada yang diatas Berdoalah Memohon Kembalikan Semuanya Pada Sangat cipta Aku pun melakukan Apa yang beliau katakan Mencoba Mencoba kembali lagi Pada agama Dan Untunglah Setelah itu Hal-hal itu Tidak pernah terjadi Lagi padaku Bagaimana penjualanku Aku pasrahkan saja Mana rezeki Sudah ada yang ngatur Itulah pengalamanku Entah mungkin Fisiku tidak kuat Atau apalah Itu yang jelas Itu jadi pengalamanku Untuk melihat sosok Itu secara langsung Sangat jelas Dan Sangat menakutkan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati